Hai, bagi Anda yang belum menonton part ke-1 dari VT ini, silakan saksikan dulu agar ceritanya nyambung. Kita mulai. Waktu terus berlalu, serigala-serigala itu sudah tidak nampak lagi mengirim daging segar seperti biasanya. Dalam beberapa hari, hujan deras terus mengguyur wilayah perbukitan tempat Mike tinggal. Mike masih tertindur nyenyak saat itu, sebelum dikagetkan oleh suara gonggongan dan lolongan serigala di depan rumahnya. Dan serigala itu adalah Bertie, serigala yang pernah dia tolong sebelumnya, di mana sudah beberapa bulan dia tidak pernah melihatnya. Kemudian Mike membukakan pintu lalu menghampiri Bertie. Bertie lalu menatap Mike seolah-olah ingin mengatakan sesuatu. Karena Bertie tidak bisa bicara, maka serigala itu menggigit celana Mike, lalu menariknya. Mike mencoba untuk mengerti, mungkin Bertie itu ingin menunjukkan sesuatu. Mike pun segera mengikuti kemauan si Bertie. Dia pun berjalan mengikuti serigala itu yang ternyata menuju ke atas bukit yang berada di seberang bukit tempat tinggalnya. Cukup jauh memang Mike berjalan, tanpa tahu apa maksud Bertie mengajaknya kemari. Karena kelelahan, Mike minta waktu untuk sejenak melepas lelah. Dia melihat ke arah bukit di seberang, di mana di situ adalah rumahnya. Setengah jam kemudian, Mike segera berdiri untuk melanjutkan perjalanannya bersama Bertie. Namun belum jauh dia melangkah, tiba-tiba suara gemuruh kencang terdengar. Mike melihat ke arah suara tersebut. Dia kaget, ternyata itu adalah suara longsor dari bukit seberang tempat rumahnya berada. Batu dan tanah berhamburan turun ke bawah. Tertakan besar terlihat menganga di sebagian bukit. Pohon-pohon belum tumbang. Tanah terus bergerak turun dengan kecepatan tinggi, menghantam apapun yang ada di depannya. Hujan deras pun kembali turun. Bunyi petir begitu nyaring dengan kilatan cahaya menyambar. Mike berteduh di bawah pohon. Matanya tertuju pada bangunan rumahnya yang hancur dihantam longsoran batu dan tanah. Mike tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa menatap sendu dari kejauhan. Rumah yang dia tinggali bertahun-tahun kini lulu lantak. Tapi satu hal yang harus dia syukuri. Jika Serigala itu tidak memaksanya keluar rumah, mungkin dia sudah mati tertimpa bangunan perubu dan terkubur tanah longsor. Setelah longsor berhenti, Mike pun turun ke bawah menuju rumahnya yang kini sudah menjadi puing-puing terkubur longsoran tanah. Namun, ada sesuatu yang Mike sesali selain hancurnya rumah tinggal. Dia tidak bisa menolong warga lainnya saat bencana itu terjadi. Banyak diantara mereka terluka bahkan meninggal. Mereka tidak sempat menyelamatkan diri. Mereka tidak seberuntung dirinya yang diselamatkan Serigala. Nah, kesedihan dan kekecewaan Mike sepertinya diketahui oleh Bertie. Dia pun berusaha untuk menghibur Mike dengan mendekatkan ke kaki Mike. Dan Mike pun membungkuk lalu jongkok sambil mengelus kepala Bertie. Tak terasa, air mata Mike menghalir. Sebuah pengalaman berharga bagi Mike tentang arti saling menyayangi sesama mahluk ciptaan Tuhan. Kini hubungan mereka semakin erat. Kedua mahluk Tuhan berlainan spesies ini telah menunjukkan bagaimana seharusnya sesama mahluk Tuhan menjalani kehidupan. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih.